Oke, kembali lagi boy, bersama gue Piras Yosi di hari Minggu Jadi buat temen-temen yang baru nonton channel ini mungkin ya Jadi setiap hari Minggu itu bakal ada segmen kabar berita game mobile boy Yang disebut dengan kabar UB Mingguan Dan kali ini tanggal 7 Mei 2023 Gue akan membawakan beberapa kabar berita game yang cukup menarik Memang di awal bulan Mei ini kabar gamenya gak begitu banyak boy ya Tapi tetap ada yang menarik boy Contohnya kayak game Honkai Star Rail Yang baru-baru ini membuat tertawa satu dunia boy, satu bumi Lalu yang kedua itu ada kabar terbaru dari Brondus 2 Yang ketiga itu ada game tebas-tebasan yang akhirnya masuk PC Dan yang keempat itu ada game mobile yang harusnya rilis di mobile Tapi gak jadi boy ya, jadi gak jadi rilis di mobile Dan terakhir itu dari game Idol yang akhirnya tutup Yaudah itu selanjutnya, let's go! Oke, pertama langsung kita bukanya dari Honkai Star Rail Sebenarnya ini bukan kabar dari gamenya langsung Melainkan kabar dari komunitasnya Dan ini komunitas dari negara Taiwan Nah, di negara Taiwan ada tim Valorant yang mengikuti turnamen VCT Ada turnamen bergensinya Valorant lah Ini turnamen resmi dan ternyata mereka itu di kalahkan secara WO atau didiskualifikasi boy Nah, kenapa mereka didiskualifikasi? Saat ditanyakan kepada orang-orangnya Jawaban mereka itu karena mereka lupa download kliennya untuk turnamen Jadi kalau kalian itu ikut turnamen resmi, kalian itu bakal dikasih aplikasi tambahan untuk turnamen tersebut boy Jadi aplikasi khusus untuk turnamen Nah, mereka itu lupa download aplikasi tersebut Karena mereka itu keasikan main game Honkai Star Rail ya Jadi saat mereka main Honkai Star Rail, mereka lupa download gitu kan Akhirnya mereka gak bisa ikut turnamen dan didiskualifikasi boy Nah, hal ini membuat ketawa seluruh negara Taiwan Dan bahkan mewajarkan mereka Karena Honkai Star Rail memang memiliki waifu yang bisa membuat kalian lupa diri Ya, bahkan ini gak cuma di Taiwan aja kabarnya Sampai seluruh dunia sudah dikabarkan boy Dan ini memang mengundang tawabak para membacanya sih Bentuk kalian kayak gimana bentuk kalian? Hal yang kedua, datang dari game Brondas 2 Ya, akhirnya memberikan lampu hijau kalau mereka itu bakal rilis di tahun 2023 ini Nah, buat teman-teman yang gak tau Brondas 2 ini adalah sequel dari game Brave 9 Yang awalnya juga Brondas harusnya Cuma ganti yang menjadi Brave 9 Nah, Brondas 2 ini akan mengusung gameplay yang sama persis Tapi akan ditambahkan dengan strategi eksplorasi boy Jadi bakal ada eksplorasinya Dan yang bikin ini game unik, kalau itu kalian tuh bisa memainkan banyak sekali storyline Di dalam satu game Jadi contoh kalian tuh bisa memainkan game side story Main story, story if, atau story sampingan Itu bisa kalian memainkan semua boy Itu yang akan membuat gamenya sangat-sangat unik Meskipun memang ini gamenya tetap gak acah ya Nah, untuk kabar lampu hijaunya itu bakal diumumkan di tanggal 10 Mei 2023 Via live stream channel khususnya dia Jadi kalau kalian tuh pengen lihat Ini nanti game bakal kayak gimana Ini liris tanggal berapa Nonton aja live streamnya tanggal 10 nanti boy Di channel Brondas atau di Brave 9 Seperti itu Oh yang ketiga Datang dari game tebas-tebasan ya Akhirnya masuk PC boy Yaitu Punishing Grey Raven Yang akhirnya memberikan lampu hijau Kalau mereka tuh akan merilis versi PC-nya Pada tanggal 15 Mei 2023 Nah, sebelum mereka rilis Mereka juga akan membuat tahap testnya dulu Yang akan bisa diikuti 6.000 orang Jadi 6.000 orang tuh bisa mengikuti tahap testnya Untuk mencari bug terakhir mereka Meskipun memang mungkin Tip Kuro Games ini sudah mulai pede ya Kalau versi PC-nya ini sudah mulai kuat boy Nah, menurut gue Kenapa Kuro Games itu mengeluarkan versi PC-nya Di tanggal 15 Karena mereka itu Juga cukup terancam Karena akan hadirnya game Yoastar Yang sudah ditunda-tunda ya Yaitu Eidergazer Di akhir bulan Mei ini Jadi sebelum Eidergazer rilis Mereka rilis versi PC-nya dulu Biar hype game Pandasing Grey Raven itu terjaga Menurut kalian gimana menurut kalian? Tapi menurut gue sih ini memang kesengajaan sih Lalu kita masuk ke dalam kabar Selanjutnya datang dari game Idol Yang tutup ya Jadi kabarnya menyedihkan ya Ini mungkin kalau kalian tuh Sangat senang dengan game Idol ini Ya wajar boy Ini game Idol tutup Yaitu Love Life School Idol Festival Allstar Akan tutup Tanda bulan depan Juni 2023 Nah game ini sudah bertahan selama 3 tahun Dan memang selama game ini berjalan Banyak sekali trouble-trouble yang terjadi Seperti developer yang tidak memberikan update Dan juga beberapa developer Atau publisher yang bermasalah boy Jadi mau tidak mau game ini Memang juga game mobile Game life service Kalau sudah gak cuan Ya akhirnya ditutup Jadi kalian tuh ingat-ingat juga Kalau main game mobile ya Jangan terlalu Jangan terlalu terikat boy Karena kalau kalian suka gamenya Terus gamenya tutup Adanya kalian tuh patah hati Makanya kebanyakin main tuh Jangan main game free to play ya Lalu terakhir ya Datang dari kabarnya Chrono Odyssey boy Chrono Odyssey ini merupakan game Yang dulu diusung-usungkan Akan menjadi game RPG Untuk platform PC Mobile Dan juga konsol Tapi Chrono Odyssey itu Baru-baru ini memberikan detail terbaru Tentang game mereka Yang sangat-sangat unik sekali Dan akan mengusung dengan tema MMORPG Next Level Yang sangat-sangat luar biasa Bagus banget Tapi sayangnya Memang ini game sangat bagus banget Game ini dikhususkan Untuk rilis di konsol next gen Dan juga di PC saja Gak jadi di mobile Jadi mobilnya mungkin Karena perangkat mobile itu belum kuat Jadi akhirnya Tidak jadi dirilis boy Dan memang dari trailernya Ini game memang gokil Abis boy ya Ini dari teksturnya Dari shadow-nya Dari grafisnya Dari battle-nya Ini gak masuk akal boy Kalau main di HP Pasti ngelek-ngelek Sudah itu ya Jadi memang Ini hal yang wajar Dari pihak developer Untuk tidak memasukkan game ini Di dalam platform mobile Daripada masuk Nanti jelek performanya Dispam bintang 1 Sama orang yang gak bisa baca boy Yaudah Itu aja dari kabar minggu ini Kabar minggu ini memang gak begitu menarik ya Tapi Yang paling menarik Memang dari kabar Rehon Kai Starrel Dan juga dari kabarnya Brondas 2 Yang akhirnya memberikan lampu hijau Nah Buat teman-teman semua Mungkin yang Ada kabar-kabar berita yang menarik Untuk minggu depan Bisa ditulis aja Atau ke Discord kita Nanti kalian tinggal tulis Bang Ini ada berita bagus nih bang Gitu ya Bisa juga Bakal kita cover Di setiap hari minggu Yaudah gitu Thank you semua yang nonton Jangan lupa untuk follow Instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Firas Yosi Jika kalian tidak keberatan Dan kita berterima kasih dulu Kepada para UB crew Dan juga kepada Para UB supporter Boy Ini UB supporternya Banyak banget ya Ada Siori Ada Isan Ada Ryu Ada Kiyo Ada Arcanix Ada Varel Matahari Yokaza Frismai Kaira Dan terakhir itu Ada I Gue berterima kasih kepada UB supporter Yang sudah support di bulan Mei ini Dan terakhir tentunya Pada UB crew Yang sangat Banyak Sekali Ini berapa nih Pokoknya banyak banget ya Ini ada total 70an UB crew Gila Sangat Banyak sekali Untuk UB mereka Gue sangat Berterima kasih kepada kalian semua Yang sudah support channel ini Dan ingat Ini channel Bukan cuma channel Fokus ke dalam game Guardian Terus gue selalu Mentekankan kepada kalian Ini adalah game Channel media Kita akan ngebahas Tentang beberapa game Menarik Dan juga beberapa game Yang lagi naik Tentunya GT juga akan Ada tentunya Jadi jangan Nangis gitu kan Kalau gue gak bahas GT satu hari aja Yaudah kayak gitu Thank you semua nonton Jangan lupa Sikat gigi Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax